kawat las untuk mesin las seri 450W itu mulai dari berapa mili karena disini saya ada kawat las dengan ukuran 3,2 2,6 dan 2 mili 3,2 2,6 dan 2 mili yang terakhir saya gunakan di kapasitas 4 mili kira-kira posisinya paling enak di berapa mili untuk tipe mesin las EG250 ASC atau mesin las yang 450W yang pertama kita akan gunakan yang kapasitas 2 mili ini yang 2 mili kita akan tes di Ampere yang paling terkecil atau yang terendah apakah cukup enak kawat las 2 mili di mesin las yang tipe ini ini menggunakan kawat las yang 2 mili cukup enak ya 2 mili di mesin las tipe ini ini hasilnya kita akan coba yang 2,6 yang 2,6 mili ini tipe kawat las yang 2,6 kita naikkan Ampere nya di posisi 70 Ampere oke ini 2,6 cukup enak bagus oke ini 2,6 oke ini 2,6 karena ini Ampere nya sudah terbuka lebih dari separoh ya jadi ini cukup besar cukup enak kita coba di 3,2 mili oke kita coba di 3,2 Ampere nya kita naikkan kembali di kisaran 105 ya 105 ini 3,2 mili ini cukup besar api ini lebih enak di 2,6 lebih enak di 2,6 kita coba di 4 mili kita akan coba di 4 mili 4 mili Ampere nya kita naikkan kembali disini ini coba di 4 mili mesin las tipe IG250 oke putus-putus 4 mili agak berat ya jadi kawat las untuk mesin las 450 watt ini lebih enak di 2,6 maksimal di 3,2 mili jadi ini lebih enak di 2,6 paling enak ya enak lagi di 3,2 ya oke itu untuk tipe mesin las yang EG250 ASC untuk di kawat las 4 mili kurang enak jadi putus-putus ya jadi lebih enak di 3,2 ya oke itu penggunaan kawat las untuk mesin las 450 watt ya jadi memang seri 450 watt itu kawat lasnya tidak bisa besar atau karena akan mempengaruhi performa dari mesin las itu sendiri ya nah untuk daya listriknya dari mesin las ini di kisaran terendahnya di 1300 watt ya 1300 watt maksimalnya di 4000 watt ya jadi mesin las ini wattnya di kisaran 4000 minimalnya di 1300 watt ya karena disini pembukaan ampernya baru terasa di 40 sampai 50 ampere jadi penggunaan kawat lasnya minimal di 2,6 5 di